Di hadapan ratusan peserta ijtiba ulama, Anies Baswedan menyampaikan gagasan satu kemakmuran dan keadilan bagi Indonesia. Pembangunan adalah membangun manusianya, bukan membangun jalannya, bukan membangun sekedar barang-barang yang bisa dipotong. Pembangunan ujungnya adalah membuat manusia yang berakhlakul karimah, membangun manusia yang kompeten, membangun manusia yang bisa hidup mandiri yang merasakan sejatera. Pembangunanlah tentang manusia, bukan tentang infrastruktur, itulah pembangunan. Dan ini yang akan menjadi perhatian bagi kami. Jadi dengan ketimpangan ini, maka kami akan mengubah, kami akan meluruskan paradigma pembangunan ini. Pembangunan ekonomi yang selama ini terjadi, ini pembangunan ekonomi, fokusnya pada pertumbuhan. Menurut hemat kami, harus berubah menjadi pertumbuhan, pemerataan, dan keberlanjutan. Pemerataan harus jadi perhatian. Membesarkan kue itu baik, tapi membagikan kue untuk semua itu lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, istimewa ulama, rekomendasikan capres nomor satu yang dipilih. Tuh ya, yang hadir tadi. Bukan capres nomor dua, bukan juga capres nomor tiga. Apalagi nomor tiga, nomor dua aja enggak. Apalagi nomor tiga. Dan di mana-mana, pilihan itu pastinya, kalau ada satu, dua, tiga, ya nomor satu. Ini logika dari kalangan ulama, tokoh-tokoh muslim, dalam ijtima ulama yang digelar oleh Gerakan Nasional Pembela Fatwa, KNPF Ulama, Persaudaraan Alumni 212, dan Front Persaudaraan Islam merekomendasikan paslon nomor urut satu. Yakni, Anies Baswedan, Mohaimin Iskandar di Pilpres 2024. Jadi, dapat jatah enggak kelihatannya ini capres nomor urut dua? Prabowo Subianto dan Gibran Rekabuming? Kayaknya enggak juga. Nah, terus capres yang nomor tiga bagaimana? Yang, apa namanya, nyinyirin sama Andan itu. Yang enggak lah. Walaupun di situ ada Mahfud MD. Dan Mahfud MD kan juga, enggak tertarik juga. Karena di kalangan ijtima ulama ini, ya ada tokoh-tokoh FPI, kan begitu. Rekomendasinya itu, pemirsa, capres dan cawapres yang direkomendasikan adalah yang tadi pagi datang, yaitu Pak Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar. Itu kata anggota steering committee, ijtima ulama asis Januar saat membacakan hasil ijtima ulama di Komplek Majelis Asisikro, Sentul, Bogor. Sabtu malam. Wajar saja, karena yang diundang itu cuma Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar. Kalau Ganjar, itu malahan ya timpoh hari mengatakan nyebut Habib saja amit-amit gitu loh. Ya iyalah, pasti akan seperti itu. Nah, Anies memang akhirnya datang juga ke ijtima ulama ini di kalangan para ulama-ulama itu loh. Kita salah kalau memusuhi ulama. Ulama itu tempat untuk konsultasi. Dan di depan ulama-ulama itu pula, Anies sempat mengutarakan visi dan misinya di hadapan para ulama. Jadi pembangunan Indonesia itu apanya yang harus didahulukan? Ya manusianya, bukan jalannya, apalagi malah foto-foto barang. Kayaknya nyindir nih pemirsa. Foto-foto barang itu mungkin mau dibagi-bagi ke rakyat miskin, sembakonya difoto. Foto-foto barang. Hanya itu saja sebetulnya. Tapi tidak bisa dan tidak mampu untuk membangun manusianya. Dan ini sebetulnya ada dalam laku Indonesia Raya itu. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Yang dulu itu adalah spiritualitas, intelijensi, dan juga akhlak. Atau tiga integritas itu. Integritas spiritual, intelektual, dan moral. Itu yang penting dibangun. Kalau ini, bangsa ini selesai dengan urusan ini, wow, masalah makan siang, makan malam, makan empat kali. Gampang itu mereka bisa sendiri. Tidak usah perlu capres atau apa untuk memikirkan itu. Kalau orang yang cerdas, bagaimana tidak bisa cari makan? Kalau orang punya komitmen, bagaimana tidak bisa cari makan? Yang tampak di dunia ini kan orang-orang yang cerdas itu kan ya pastilah mampu dirinya itu. Namanya orang cerdas bisa menyelesaikan masalah termasuk mencari makan. Apa saja yang menjadi masalah? Tapi kalau yang dibangun cuma jalan, apalagi jalan yang tidak pernah dilalui manusia. Atau bangun ibu kota, yang di sana hanya monyet. Kalau yang datang ke sana itu cuma mengunjungi saudara tuanya. Itu kata Darwin. Kalau percaya dengan teori evolusi. Kalau saya sih tidak percaya dengan teori evolusi. Karena Allah itu menciptakan Adam. Bukan menciptakan monyet diubah menjadi Adam. Enggak. Menciptakan Adam. Nah begitu pemirsa. Dan ini sudah barang tentu. Karena ada yang mengkalkulasikan. Ini meskipun bisa dikatakan irisan. Ya banyak tokoh Muhammadiyah dan lain sebagainya. Tetapi majelis ulama, ijtima ulama ini. Suaranya bisa empat puluhan atau tiga puluh jutaan juta. Tiga puluhan juta. Begitu. Ya kalau dari NU sekian, kemudian dari yang modernnya sekian. Memang sudah selesai semua. Suara umat Islam itu tumplek-blek kepada Anies Baswedan dan Cak Imin. Dan itu ya umat Islam kan 87. Sementara ya ada juga orang-orang gereja yang gak kuat menahan air mata. Karena bantuan yang besar disumbangkan oleh Anies Baswedan. Ingat ya, Jokowi gak mampu. Ahok yang Kristen aja gak mampu. Untuk memberikan izin pembangunan gereja. Anies yang bisa. Loh kenapa begitu? Karena Anies bisa meyakinkan kepada umat Islam. Berikan saudara kita supaya bangun gereja. Keren kan? Karena apa? Anies bisa dipercaya oleh umat Islam. Itu. Nah disinilah akhirnya petanya semakin jelas. Kalau kemarin-kemarin ada yang mengatakan. Oh ada yang mau bantu sama paslon nomor dua. Oh ada yang ini. Gak ada sekarang. Biasanya dengan cara seperti ini selesai sudah persoalan umat Islam ini. Satu suara. Dan ini bisa dikatakan baru pertama kali dalam pilpres. yang terjadi pada 2024 itu nanti. Suara umat Islam. Satu suara. Bila Taufik wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.